Pesan murtadin cantik atau laskar kristus pemberani untuk orang-orang yang hanya beragama KTP agar supaya mereka bertobat seperti apa kesaksiannya mari simak video berikut ini Teman-teman akhir-akhir ini banyak sekali yang menghina-menghina Yesus banyak sekali yang memprintir ayat Alkitab mereka mengolok-olok firman Tuhan teman-teman ingat lawan kita adalah si iblis teman-teman ya Sesuai pada Epesus pasal 6 ayat 12 karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging tetapi melawan pemerintah-pemerintah melawan penguasa-penguasa melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini melawan roh-roh jahat di udara Tetapi kita percaya roh kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini Hasilkan kita mau setia dan bersungguh-sungguh di dalam Yesus kita berasal dari Allah dan roh Allah ada pada kita Allah Immanuel Allah menyertai kita teman-teman Jangan sampai meninggalkan Yesus Kristus tetap setia di dalam Tuhan Yesus Kristus teman-teman dan kita akan mendapatkan mahkota kehidupan Ya tetap setia Baca 2 Timotius pasal 4 ayat 8 Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya Tetapi bukan hanya kepadaku Melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya Tetap setia teman-teman ya Agar ketika Yesus datang ke dunia Kedua kali menjemput kita dan memberikan ke kita mahkota kehidupan Ya teman-teman Yesus berkata pencuri datang hanya untuk mencuri dan membinasakan Tetapi aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memiliki segala kelimpahan Pencuri adalah iblis teman-teman Iblis ingin sekali kita mati dalam dosa Karena upah dosa adalah mal Dan justru itu Yesus datang ke dunia supaya kita memiliki hidup Dan memiliki segala kelimpahan Ada kepastian di dalam Yesus Di dalam Yesus ada hidup kekal Di dalam Yesus teman-teman Kita akan mendapatkan mahkota kehidupan Dan iblis tidak akan merasakan apa itu mahkota kehidupan Karena iblis mati untuk selama-lamanya Dan binasa untuk selama-lamanya teman-teman Dia akan hidup di dalam neraka kekal Bersama pengikutnya Tetapi kita yang sudah menerima keselamatan Kasih karunia Tuhan Kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan selamanya Tetap setia teman-teman Oke teman-teman akan saya tanggapi komentar dari abang ini Marisa Islamnya cuma KTP aja Kalau dia pintar gak bakal pindah Yang bisa menyelamatkan kita kan diri kita sendiri Wah berarti abang juga Islam KTP dong kalau begitu Karena abang tidak tahu konsep penembusan dosa Di dalam ajaran abang sendiri Saya akan bukakan hadis ya Yang diriwayatkan oleh Ibn Umar Dan Ibn Umar pernah berkata Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda Menyentuh mereka berdua Batu hitam dan ala ruqh yamani Adalah penembusan dosa Hadis riwayat Tirmiji Hadis riwayat At-Tirmiji Silahkan yang ahli-ahli dalam bidang hadis komentar Untuk meluruskan teman-teman ya Dan bahkan teman-teman Di akhir jaman juga Batu Hajar Aswan akan menjadi saksi Bagi siapa saja yang telah menyentuhnya teman-teman Ya ini Kesaksian terkait siapa saja orang-orang Yang dengan tulus menyentuhnya Diriwayatkan bahwa Ibn Abbas berkata Rasulullah s.a.w. bersabda Tentang batu Demi Allah Allah akan membawanya pada hari kiamat Dan itu akan memiliki dua mata Untuk melihat dan lidahnya yang akan berbicara Dan itu akan bersaksi Untuk orang-orang yang menyentuhnya dengan tulus Hadis riwayat At-Tirmiji Jadi Islam juga percaya teman-teman ya Bahwa Hajar Aswan itu bisa menghapus dosa Dan di akhir jaman dia memiliki lidah Dan akan berbicara Teman-teman Jadi ada penebusan dosa bang Bukan kita sendiri Silahkan pelajari lagi ya Untuk ahli-ahli dalam bidang hadis Silahkan komentar Luruskan hadis ini teman-teman ya Tetapi teman-teman Keimanan kekristenan tidak percaya Kepada batu Hajar Aswan Karena apa? Karena kita kristen Bukan Islam Ya jadi kita tidak mengimani Kita percaya kepada Yesus Kristus Allah yang datang ke dunia Menebus dosa umatnya Karena dialah Allah Immanuel yang menyertai kita Dan di dalam perjanjian lama juga Banyak sekali Nubuatan-nubuatan kedatangan Mesias Juru Selamat Yaitu Tuhan itu sendiri Teman-teman ya Penebus Israel Dan Yesus berkata pada Yohanes 11 ayat 25-27 Yesus berkata seperti ini teman-teman Akulah kebangkitan dan hidup Barang siapa percaya Kepadaku Kata Tuhan Ia akan hidup Walaupun ia sudah mati Artinya barang siapa yang percaya Kepada Yesus Ia akan hidup kekal Dan setiap orang yang hidup Dan yang percaya Kepadaku Tidak akan mati selama-lamanya Artinya Barang siapa yang percaya Kepada Yesus Tidak akan binasa Percaya engkau akan hal ini Marta menjawab Ya Tuhan Aku percaya Bahwa engkau lah Mesias anak Allah Dia yang akan datang Kedalam dunia Jadi dua agama ini teman-teman Memiliki konsep Penebusan dosa Silahkan Komentar Yang tertib Terima kasih Shalom teman-teman Saya ini Pengikut Kristus Yang terbilang baru Ya Banyak sekali Perubahan yang sangat signifikan Batin saya Bersuka cita Karena saya memiliki Pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat saya Tetapi teman-teman Di balik itu Banyak sekali intimidasi Intimidasi Dari orang-orang sekitar Saya tidak menyalahkan Pribadi mereka Tidak menyalahkan Siapapun itu Karena memang Ajarannya adalah Menyangkal Bahwa mereka mengaku Yesus itu bukan Tuhan Kenap lah Ayat Alkitab Sangat luar biasa Pada 1 Korintus Pasal 12 Ayat 3 Karena itu Aku mau meyakinkan Kamu Bahwa tidak ada Seorang pun Yang berkata-kata Oleh roh Allah Dapat berkata Terkutuklah Yesus Dan tidak ada Seorang pun Yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan Selain roh kudus Amen Tidak ada Satu orang pun Yang berkata Yesus itu Tuhan Teman-teman Kecuali roh kudus Itu sendiri Yang bekerja Saya percaya Bahwa saya Yang dipilih Tuhan Ya Bukan kamu yang memilih Aku Tetapi Aku yang memilih Kamu Sehingga Saya sekarang Mengaku Dan menerima Yesus adalah Tuhan Dan juru selamat saya Semua bukan karena saya Semua karena Tuhan Jadi Luar biasa Firman ini teman-teman Ya Sangat menguatkan saya Tetapi Saya ingat Pada Yokobus Pasal 1 Ayat 12 Berbahagialah Orang yang bertahan Dalam percobaan Sebab Apabila Ia sudah tahan uji Ia akan menerima Mahkota kehidupan Yang dijajikan Allah Kepada barang siapa Yang mengasihi dia Teman-teman Luar biasa Apapun itu Percobaan-percobaan Yang menyuruh kita Untuk meninggalkan Yesus Kita ingat Jikalau kita bertahan Dalam percobaan itu Kita akan mendapatkan Mahkota kehidupan Dan kita akan Berbahagia Yesus berkata Di luar aku Kamu tidak bisa Berbuat apa-apa Dan saya percaya Teman-teman Di luar Yesus Saya akan binasa Saya akan dibuang Ke dalam api Seperti ranting Yang kering Pada Yohanes Pasal 15 Ayat 5-6 Yesus berfirman Akulah pokok anggur Dan kamulah Ranting-rantingnya Barang siapa tinggal Di dalam aku Dan aku Di dalam dia Ia berbuah banyak Sebab Di luar aku Kamu tidak bisa Berbuat apa-apa Yesus juga berkata Barang siapa Tidak tinggal Di dalam aku Ia dibuang keluar Seperti ranting Dan menjadi kering Kemudian Dikumpulkan orang Dan dicampakan Ke dalam api Lalu dibakar Di luar Yesus Kita akan binasa Puji Tuhan Luar biasa Marisa Dipakai Tuhan Dengan banyak Pengertian akan Firman Tuhan Tetapi juga Pengertian akan Kitab orang lain Sehingga Memudahkannya Dalam Bersaksi Doa kami Marisa Semakin dipakai Tuhan luar biasa Di akhir jaman Agar melalui Marisa Banyak jiwa Dapat diselamatkan Bagi mereka Bagi mereka yang Hanya KTP Saja Boleh bertobat Dan mengenal Yesus Menerima Yesus Sebagai juru selamat Pribadi mereka Sehingga Sorga penuh Dengan orang-orang Yang percaya Sorga penuh Dengan orang-orang Yang beriman Kepada Yesus Jalan yang lurus Itu Tuhan Yesus Memberkati Semua para pendengar Dan mari kita Selalu doakan Dia Supaya selalu Diberkati Oleh Tuhan Yesus Amen